yang basicnya di Islam, itu masjid ada masjid? iya, masjidnya wah luar biasa jadi, di langit pertama masjidnya tuh dahsyat luar biasa, gak pernah kayak liat di masjid seperti itu dia seperti tembok, filar-filarnya tuh warna putih mentah putih mentah? iya, nah, lalu kalau saya masuk ke langit dari gerbangnya tuh saya jalan ke arah kanan tuh ada masjid besar nanti saya jalan ke sana, lalu nanti ada tempat udu untuk manusia karena disana tuh bukan manusia aja, yang ke sana nanti setelah saya masuk masuk tuh di dalamnya itu, kalau masuk dalam masjid langit pertama tuh itu, gak ada kan di luar tuh kayak bangunan besar, megah bener begitu masuk ke dalamnya, itu luas, gak terbatas itu anehnya, masjid di langit kayak bukan ruangan lagi iya, nanti duduk sana waktu saya, kejadiannya saya ke sana tuh ada banyak di sebelah tuh pakai kerudung saya gak tahu pakai kerudung lalu seperti yang dicerita-cerita yang beredar itu, korin itu menyerupai juga dengan orang yang dijaga nah, sebenarnya belum ada orang bisa melihat wujud aslinya seperti apa bentukan korin belum pernah ada belum pernah ada tapi, ya mungkin ada beberapa, saya bisa lihat kalau untuk itu korin itu sebenarnya wujudnya tuh seperti malaikat kekuatannya sama dengan malaikat korin, makanya itu penolong yang luar biasa sebenarnya cukup dengan korin itu aja, orang gak masalah gitu itu kategori jin atau malaikat memang? kalau diomong kata-kata memang kan jin tapi sesungguhnya wujudnya kayak malaikat makanya saya bilang, gak mungkin jin ini karena kekuatannya selevel malaikat, korin waktu ada tamu yang datang dia dikuasai oleh Goib dari Seven King jadi Seven King itu kalau om belajar kalau om belajar tentang okutisme itu ada tujuh-tujuh rajah yang terkenal ada sembilan atau tujuh rajah itu nah, salah satunya yang menguasai tentang nafsu namanya Asitarot atau apa gitu dia menguasai nafsu nah, itu di dalam itu begitu saya doakan itu dia bilang kamu gak bisa buat apapun kepada saya saya, hidup mati saya ditentukan oleh Ghusus Allah di akhir jaman kayaknya tidak bisa dibunuh oleh siapapun saya bisa pergi kemanapun saya mau saya bilang sama dia saya tahu siapa kamu saya tahu tapi saya tahu saya kamu tidak masuk ke dalam tubuh orang kenapa kamu bisa masuk ke dalam tubuh orang? nah, disitulah dia ngomong karena tubuh anak ini wangi gitu akhirnya tapi, salam saya bacakan ayat-ayat dia hirup ayat-ayat tadi saya bilang waduh saya bacakan semua macam tidak mempan saya kasihkan apapun tidak mempan akhirnya saya bertanya kenapa yang merapi diem kan saya ada wilayah yang merapi gue ingin tempat saya diem akhirnya saya tembung kancing ibu kancing ibu bilang itu tidak bisa dilawan kamu hanya bisa memaksa dia keluar dengan korimnya habis itu memagari tubuh orang itu tanah jawa tidak akan ikut campur soal itu nah, saya baru tahu jadi level orang ini wah, tanah jawa gak kucampur akhirnya saya minta petunjuk langsung lah sama pimpinannya ibu yaitu Gusti Allah Gusti tunjukin namaku apa yang harus saya lakuin akhirnya Gusti kasih petunjuk aktifkan korimnya kalau korim itu kalau di agama kristen atau katolik disebut guardian angel aktifkan akhirnya saya bilang saya gak tahu caranya akhirnya tiba-tiba rekaman dalam-dalam DNA saya tuh yang kekal-kekal lulus saya tuh terbuka satu cat itu terbuka saya ngerti caranya akhirnya saya aktifin tiba-tiba perempuan itu teriak wah, kata dia kenapa korim saya mirip korim orang kristen kata dia saya bingung apakah malekat ada bedanya agama ini apakah ini bentuknya jadi yang dia lihat tuh malekat yang mau pakai jubah pakai baju baju bersayap dia bawa pedang jadi dia anggap itu malekatnya kristen saya bilang ya malekatnya kayak gitu memang gitu gak ada agamanya kristen atau apa jadi dia pikir dia kan islam malekatnya tuh bentuknya munculnya kayak orang Arab gitu bahkan orang Arab itu manusia kalau itunya sama aja akhirnya saya bilang sama guardian angelnya korimnya tolong peluk dia sub desa ini keluar ternyata gak bisa terdorong juga keluar akhirnya mau gak mau sekelas guardian angel itu gak bisa soalnya tinggi yang masuk ini raja jadi akhirnya saya minta bantuan guardian angel saya disitulah dia bilang kenapa guardian angelnya kanjeng beda tapi ini jangan diketawain ya saya tuh gak nganggep semua malekat itu sama saya tuh bukan dari Mikael punya anak buah guardian angel saya tuh dari Jibril makanya saya tuh sebenarnya pembawa kabar gitu jadi keluarlah mereka pelindung saya guardian angel saya atau korim saya dia tidak punya pedang gitu dia bersayap aja akhirnya berdua tuh dorong baru bisa keluar setelah keluar langsung cepet-cepet saya pasak ke ubun-ubunnya dengan jarum semua untuk dia gak bisa masuk lagi akhirnya saya biarin pasak dulu dia desak di luar terus gak bisa akhirnya semua tempat saya tuh yang banyak goi itu semua sunyi bersembunyi semua naga yang di belakang semua gak berani keluar karena ada dia karena levelnya di atas itu akhirnya abis itu saya suruh korimnya peluk dia nah setelah itu saya cabut pasaknya gak bisa lagi masuk semenjak dipeluk sama itunya orang itu sekarang sudah aman kemarin dia ngirim saya buah-buahan dan lain-lain jadi dia itu wangi selama ini dia makan dari hidup orang itu belakangan ini banyak kasus yang seperti ini datang tapi kalau nanti datang itu bisa tiba-tiba ada valen angel biasanya saya tidak mau banyak cerita karena valen angel itu kekuatannya tetap malaikat cuma bedanya kemuliaan gusti Allah dicabut dari dia jadi wujud aslinya kelihatan jadi sebenarnya valen angel itu wujud aslinya itu kayak manusia burung warnanya hitam-hitam abu-abu hitam berarti wajahnya ada paruhnya gitu ada yang wajahnya jadi semakin tinggi wajahnya ada bentuk tapi kalau yang rendah wajahnya berparuh iya berparuh kalau rendah kalau yang tinggi tinggi wajahnya membentuk kayak wajah manusia tapi ada di bulunya tapi tidak ada paruhnya sama kayak bersayap juga bersayap kan kayak manusia burung sayapnya teku gitu besar kan kemuliaannya dicabut dari gusti sebenarnya bikin mereka bercahaya kayak neon itu kan kemuliaan dari gusti Allah nah kalau misalnya yang tadi yang yang goib tinggi tadi itu yang saya bilang dari tujuh raja itu itu tampangnya seperti film joker atau the max dia mukanya manjang ke bawah warnanya merah manjang ke bawah tanduknya besar ke atasnya dia mukanya senyumnya kayak lucifer enggak lucifer beda lagi lucifer itu sudah tertinggi dia enggak masuk manusia itu di atasnya seven king atau gimana iya lah lucifer tertinggi di atasnya seven king ya pemimpinnya tapi kalau lucifer tidak kayak gitu dia maksudnya dalam pemuka agama jadi pemuka agama karena dia kan ingin disembah bezelebub itu di bawahnya di bawahnya di bawahnya di bawahnya mamon di bawahnya sebenarnya di bawahnya menarik ini ya kalau cerita-cerita tentang dunia sebenarnya ada satu yang mengerikan lagi tapi saya enggak berani buka one eyes wah ini itu enggak ada yang berani ngomong soal itu kalau one eyes itu si dajjal itu saya enggak ngomong di dajjal ya tapi dia ada dari zaman dulu satu mata di langit sekarang dia udah masuk di dolar Amerika di atas piramid iya iya yang itu gambar yang di di segi piramid itu ada dia mengawasi bumi terus itu one eyes itu enggak berani orang bahas tentang itu siapa sebenarnya one eyes itu itu bukan one eyes itu kalau menurut cerita yang beredar itu kan apa ya edit global illuminati yang bermain di situ itu kelompoknya yang bermain di situ yang menggunakan kekuatan itu jadi one eyes itu adalah momo yang paling menakutkan di antara para spiritual yang mengenal tentang ketuhanan atau yang udah jadi gini spiritual itu ada yang masih sibuk dengan urusan orang-orang aja tapi kalau spiritualnya udah masuk dalam penglihatan alam semesta mereka kan tahu tentang mata satu mata satu itu di langit dia mengawasi kemana orang pernah waktu itu Pak Dody ngirim pasien satu yang nelfon dia ngomong tentang mata satu saya keluar dari ke Jibo saya lihat ke langit begitu dia ngomong mata satu muncul mata satu di langit saya langsung diam tidak bisa berkata-kata lihatkan hanya mata saja itu ya satu mata saja dia sering muncul di langit dimana dia mau lihat satu mata besar gitu kayak satu mata besar saja jadi sampai sekarang iya aku saya merinding jadi mata satu itu sesuatu yang dirahasiakan sama beberapa spiritual-spiritual tua zaman dahulu karena mereka gak berani masuk ke dalam lingkup mata satu karena mata satu itu sudah ada dari zaman dahulu di zaman Mesir zaman apa dia udah muncul zaman sebelumnya udah muncul sampai sekarang jadi pertanyaan siapakah sesungguhnya dia jalurnya dimana dia? mata satu? nah maksudnya jalur gimana Pak? jalurnya apa ya pengen menyesatkan orang atau gimana? dia bukan Gus Ya Allah iya tapi dia suatu makhluk yang diberi kekuasaan yang luar biasa dan dia mengawasi bumi terus itu yang saya bingung saya buka beberapa kitab cari tentang tahu siapakah mata satu selalu gagal banyak ahlangan untuk menyelidiki mata satu makanya saya gak berani menyelidiki kira-kira kustia Allah itu bikin itu mata satu itu buat apa? nah jadi gini om tau gak kita nih dipanet bumi kita berada berasal di galaksi Bimang Sakti galaksi Bimang Sakti adalah salah satu galaksi aja dari ratusan galaksi yang Gus Ya Allah ciptakan dalam galaksi Bimang Sakti bumi itu hanya bagian terkecil aja berarti luang lingkup yang Gus Ya Allah ciptakan itu luar biasa luar biasa nah kita ini hanya kilafah untuk bumi ini aja jadi makanya itu kenapa ada satu mata yang selalu ngawasin di bumi saya juga bingung karena setiap kali saya nanya sama guru arwah saya gak dijawab semua diem gak mau berani mengatakan apapun siapakah One Ice itu legenda yang udah muncul dari zaman dahulu jadi One Ice itu dahulu dikatakan adalah nama yang gak boleh disebut karena kalau keberadaan One Ice muncul di sana terjadilah bencana jadi sebelum bencana yang terjadi besar itu memang One Ice muncul makanya saya takut sekali kalau lihat One Ice itu makanya sekarang ini kenapa saya masih tidak takut om ya karena Yogyakarta ini kan ketemu jantung bencana besar tapi One Ice belum muncul om di Yogyakarta kalau One Ice sudah muncul di Yogyakarta berarti hanya hitungan hari terjadinya bencana saya gak mati terus langit tapi kemarin itu memang gak lama kan yang penyembuh dilihat itu si mata satu tadi itu hanya semu sebentar habis itu hilang maksudnya kan kejadian yang penyembuh dilihat itu kan baru beberapa hari ini waktu itu ada bencana saya gak sebutin bencana dimana waktu pas saya gak mau hubungi ini saya agak simpan-simpan karena One Ice ini terlalu di luar kemampuan jujur kalau One Ice muncul di atas saya saya tuh rasa badannya tuh gak bisa bergerak om kayak tenaga tuh tidak ada total gitu saya belum tahu cara cara menghadapinya bagaimana gitu karena dari zaman dahulu udah dimomok One Ice itu gak ada orang berani katakan siapa kan One Ice itu waktu itu saya pernah melihat ke arah matahari terbenam jadi gini kalau orang kayak kami ini biasanya melihat matahari saat turun tau gak buat apa langit satu kelihatan jadi langit satu gampang banget dilihat saat matahari mau turun apa namanya senjaya itu langit satu kelihatan langit satu tuh yang deket dengan bumi itu kelihatan nah biasanya saya suka lihat matahari turun itu langit satu kelihatan yang disebut orang tanah datar itu langit sebenarnya tanahnya datar kayak awan dipinjak datar sepanjang-panjangnya begitu jadi kalau orang rohgo sukmo pasti sudah pernah naik ke langit gitu kalau langit pertama tuh biasanya ada tempat ibadah dari orang itu agamanya apa kalau saya biasa ada semua di situ yang biasa saya lihat karena saya basicnya di Islam itu masjid ada masjid iya masjidnya wah luar biasa jadi di langit pertama masjidnya tuh dahsyat luar biasa gak pernah kayak lihat masjid seperti itu dia seperti tembok vilar-vilarnya tuh warna putih mentah putih mentah iya nah lalu kalau saya masuk ke langit dari gerbangnya tuh saya jalan ke arah kanan tuh ada masjid besar nanti saya jalan ke sana lalu nanti ada tempat uduh untuk manusia karena disana tuh bukan manusia aja yang ke sana nanti setelah saya masuk masuk tuh di dalamnya itu kalau masuk dalam masjid langit pertama tuh itu gak ada kan di luar tuh kayak bangunan besar megah bener begitu masuk ke dalamnya itu plong luas gak terbatas itu anehnya masjid di langit kayak bukan ruangan lagi iya nanti duduk sana waktu saya kejadiannya saya ke sana tuh ada banyak di sebelah tuh pakai kerudung saya gak tahu pakai kerudung lalu perempuan gak ketahuan itu pakai kerudung aja dia putih kerudung putih semua nah waktu itu kan saya baru pertama kali tuh ke sana waktu itu akhirnya saya habis saya lakukan nah disana tuh saya hanya dibimbing sholatnya dua rokaan aja habis dua rokaan tuh saya duduk diam saya kan biasanya jikir tuh habis itu nah begitu saya berisik ada suara jikir ada yang di sebelah saya tuh noleh disitu saya takut begitu dia noleh mukanya kosong cahaya iya jadi gak ada mukanya cuma kerudung aja ini tuh cahaya tuh saya diem aja ternyata disana tuh bukan jikir habis itu cemata pakur gitu no dari situlah saya baru tahu tahfakur itu tingkat tertinggi yang paling penting dalam keislaman disana habis itu saya keluar itulah pengalaman saya langit pertama jadi kalau orang udah mengenal Gusti Allah dengan baik pasti pernah sholat di langit pertama selamat menikmati 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 selamat menikmati